Jembatan ini sungguh ciamik dan instagramable keluarga Indonesia. Dan view dengan pemandangan gedung-gedung metropolitan membuat hasil jepretan semakin lebih ciamik. Maka tak heran banyak masyarakat yang melakukan swafoto di tempat ini karena pemandangan gedung-gedung yang menawan. Karena penasaran seperti apa jembatan finisi ini, tim dunia punya cerita akhirnya mencoba mendatangi dan merasakan suasana yang ada di jembatan ini. Halo keluarga Indonesia, balik lagi sama aku Juni di Dunia Punya Cerita. Nah kali ini aku berbeda nih, biasanya kan makan-makan nih. Nah kali ini aku lagi ada di JPOS. Buat kalian yang belum tau JPOS apa, yaitu jembatan penyeberangan orang dan sepeda. Wah biasanya kan jembatan penyeberangan itu cuma jembatan aja. Nah kali ini yaitu ada berbentuk finisi. Finisi itu kapal, wow. Jadi gimana ya bentuknya? Jembatan penyeberangan orang dan sepeda yang bertemakan kapal finisi ini terletak di karet Sudirman, Jakarta, Pusat. Selain digunakan untuk pejalan kaki, JPO finisi juga dirancang untuk memfasilitasi pesepeda di Jalan Jenderal Sudirman. Karena banyak pejalan kaki atau pesepeda yang tidak bisa menyebrang, kecuali harus berjalan lebih jauh ke ujung utara bundaran HI. Diharapkan dengan dibangunnya jembatan ini dapat mempermudah mobilitas para pesepeda. Jembatan yang dibangun dengan konsep kapal finisi ini dibuat karena kapal finisi kerap mengantarkan masyarakat untuk mengarungi beberapa belahan dunia. Model jembatannya yang terbuka menghadirkan wajah baru Jakarta di ruang publik. Jembatan ini juga unik loh keluarga Indonesia karena terdapat dua jembatan lurus dan melengkung yang menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman arah Blok M dan Monas. Perlu diketahui keluarga Indonesia, jembatan ini memiliki dua jalur yaitu berwarna merah dan oranye. Jalur berwarna oranye dihususkan untuk pejalan kaki dan berwarna merah dihususkan untuk para pesepeda. Karena view pemandangan kotanya yang sangat indah membuat banyak masyarakat sekitaran Jakarta bersuah foto di tempat ini. Jadi bolehlah menggunakan kesempatan untuk berfoto di tempat ini. Kira-kira bagaimana ya tanggapan warga yang datang ke jembatan ini? Kita tanyakan aja yuk. Ini tau JPOS ini tuh dari mana nih? Ini kan baru diresmiin nih ibu. Iya, mas peresmian Pak Anis itu saya ngeliat dari TV terus penasaran aku ngeliat di Google-Google. Iya. Jadi penasaran hari ini ngajak sama saudara kesini. Oh berarti ibu khusus untuk kesini lah. Wow, ibu daerah mana rumahnya? Meru ya, Jakarta Barat. Banyak sekali pengunjung yang datang ke tempat ini untuk melakukan suah foto karena banyak spot-spot yang instagramable. Liat kan keluarga Indonesia? Keren-keren dan estetik sekali dengan pemandangan ibu kota Jakarta yang mengagumkan. Tidak hanya indah saat siang hari, pemandangan semakin terlihat indah di malam hari dengan adanya lampu-lampu yang menerangi jembatan ini. Sehingga cocok untuk berfoto di malam hari dengan view pemandangan lampu-lampu kota yang indah dan mempesona. Nah, selain bentuk jembatannya yang keren, terdapat galeri apresiasi untuk para nages yang telah gugur saat berjuang melawan COVID-19. Terdapat 37 nama tenaga kesehatan yang gugur diukir pada prastasti ini di bagian tengah jembatan. Ada yang menarik nih keluarga Indonesia. Jembatan finisi ini juga dilengkapi dengan dua buah lift berukuran besar untuk memudahkan lansia dan pesepeda mengakses jembatan finisi ini. Jadi, pesepeda yang mau bawa sepeda enggak perlu repot, harus melipat dan menenteng sepeda dan menaiki anak tangga. Selain itu, jembatan ini juga dilengkapi dengan kamera tersembunyi dan sensor beban pada anjungan untuk keamanan. Bagaimana keluarga Indonesia tertarik untuk datang dan melakukan semua foto di jembatan finisi ini? Bagi keluarga Indonesia yang tertarik, bisa menggunakan angkutan umum Transjakarta. Jembatan ini langsung terhubung dengan halte Transjakarta Karet Sudirman, sehingga pengguna Transjakarta yang turun di halte Karet Sudirman bisa langsung menikmati jembatan finisi ini. Terima kasih telah menonton!